Tutorial membuat jilbab Langsung aja ke tutorialnya Kita ganti dulu bajunya Sakura Bebas yang penting panjang Untuk rambutnya harus nomor 30 yang ini Dan tambahin aksesoris topi yang ini Warnanya bebas Oke sekarang Sakura udah di dalam game Langsung aja munculin Zabuton dan Sakura duduk di atasnya Setelah itu kembali ke Zabuton Nah di skala kalian tekan XT or All Terus centang di X5 Dan tekan Y-2 kali Lanjut kalian bisa langsung ke menu Terus ke sistem setting Nah di kolom ini belum dicentang Ternyata kalian centang dulu Terus kalian hilangin ulang centangnya Oke setelah centangnya hilang Kalian bisa balik lagi ke Zabuton Di skala kalian tinggal tekan Y-2 kali Dan tadaa Sakura udah jadi botak nih teman-teman Langkah terakhir tinggal bikin hijabnya Kalian ke cara edit Kalau ke bawah di hair akses kalian tinggal atur posisi dari topinya Ini kalian tinggal besarin sedikit Terus kalian posisiin ke depan Biar kayak hijab Agar menutupi posisi lehernya Sakura ya Dan jadi deh teman-teman Next kita buat tutorial apa lagi ya